Istana Negara bersama dengan rekan kami Rosaline Asmarantika yang sudah berada di sana. Rosaline bagaimana situasi di Istana Negara? Ya Robert ini sedikit mereview kejadian yang baru saja kita saksikan bersama, yaitu pelantikan ke enam menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo. Dari enam nama yang menempati jabatan menteri maupun pejabat tinggi setingkat menteri ini, empat diantaranya ini adalah merupakan orang baru dan dua diantaranya merupakan nama lama yang sebelumnya juga memiliki jabatan di Kabinet Kerja. Dan nama-nama baru ini diantaranya adalah Thomas Lembong yang menggantikan Rahmat Gobel menjadi menteri perdagangan, kemudian juga ada mantan Gubernur BI Darmi Nasution yang menggantikan Menko Perekonomian Sofian Jalil sebelumnya dan ada elit dari PDIP Pramono Anung yang menggantikan Andi Wijayanto menjabat sebagai sekretaris kabinet. Dan nama lain, ya ini ada Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Gusdur ini menggantikan Indroyono Susilo, Menko Kemaritiman. Kemudian juga Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan ini menggantikan posisi Tejo Edy Menko Polhukam. Dan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian Sofian Jalil ini menggantikan Andri Novchaniago sebagai Kepala Bapenas ataupun Menteri Perencanaan Pembangunan. Dan juga ini beberapa saat setelah pelantikan ini Tim Komunikasi Presiden TN Mas Duki sempat memberikan pernyataan pers bahwa pertimbangan yang dilakukan Presiden dalam mereshavel ataupun mengganti Menteri-Menteri di kabinetnya ini adalah sebagai respon atas dinamika perekonomian global yang berdampak kepada keadaan ekonomi di dalam negeri. Seperti yang kita tahu ini perlambatan perekonomian global membutuhkan kecepatan dan kapasitas adaptasi dalam menangani dampaknya terhadap perekonomian di dalam negeri. Selain itu juga perlambatan kabinet ini sebagai bagian dari langkah perbaikan manajerial pemerintahan dan juga memperkuat sinergi dan koordinasi lintas kementerian. Jika kita lihat di sini ada tiga Menteri Koordinator yang diganti dan ini tentunya untuk memperbaiki manajerial pemerintahan dan selain itu juga perlambatan kabinet ini merupakan dan ini akan kita putar kembali bagaimana suasana pelantikan ke enam Menteri dan juga pejabat setinggi Menteri yang tadi dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo langsung. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu memberhentikan dengan hormat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019 Masing-masing Satu Saudara Tejo Edi Purdiyatno Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dua Saudara Sopyan Jalil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga Saudara Indroyono Susilo Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Empat Saudara Rahmat Gober Menteri Perdagangan Lima Saudara Andrinob Saniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut Kedua Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 Masing-masing Satu Saudara Luhut Bin Sar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dua Saudara Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga Saudara Rijal Ramli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Empat Saudara Thomas Trikasih Lembong Menteri Perdagangan Lima Saudara Sopyan Jalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ketiga dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Garis Miring P Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu Memberhentikan dengan hormat Saudara Andi Wijayanto Sebagai Sekretaris Kabinet Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian Dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara Selama memangku jabatan tersebut Kedua Mengangkat Saudara Ramono Anu Sebagai Sekretaris Kabinet Dan kepada yang bersangkutan Diberikan hak keuangan Administrasi Dan fasilitas-fasilitas lainnya Setingkat Menteri Ketiga dan seterusnya Dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Agustus 2015 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Roh Hadiwan Dimohon menuju tempat Yang telah ditentukan Sebelum saya mengambil sumpah janji Perkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara Sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 Dan Sekretaris Kabinet Terlebih dahulu Saya akan bertanya kepada Saudara-saudara Bersediakan Saudara-saudara Untuk diambil sumpah Menurut agama masing-masing Bagi Saudara-saudara Yang beragama Islam Demi Allah Saya bersumpah Bagi Saudara-saudara Yang beragama Kristen Protesan dan Katolik Demi Tuhan Saya berjanji Demi Tuhan Saya berjanji Selanjutnya Secara bersama-sama Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bahwa saya Untuk diangkat pada jabatan ini Langsung ataupun tidak langsung Dengan nama atau dalih apapun Tidak memberikan atau menjanjikan Tidak memberikan atau menjanjikan Ataupun akan memberikan sesuatu Ataupun akan memberikan sesuatu Kepada siapapun juga Bahwa saya Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu Dalam jabatan ini Tidak sekali-kali menerima dari siapapun juga Langsung ataupun tidak langsung Sesuatu janji atau pemberian Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan akan menjalankan segala Undang-Undang Dan akan menjalankan segala Undang-Undang Dan peraturan yang berlaku Bagi negara Republik Indonesia Bahwa saya Akan setia kepada Nusa dan Bangsa Akan setia kepada Nusa dan Bangsa Dan akan memenuhi segala kewajiban Dan akan memenuhi segala kewajiban Yang ditanggungkan kepada saya Yang ditanggungkan kepada saya Oleh jabatan ini Bahwa saya Akan menjalankan tugas dan kewajiban Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik Kiranya Tuhan menolong saya Rohaniwan dimohon kembali Ya Robert, dengan dilantiknya 6 menteri dan juga pejabat tinggi Pejabat tinggi, tingkat menteri yang baru ini diharapkan nanti ke depannya masyarakat akan kembali tumbuh kepercayaannya Dan juga semangatnya serta memperbaiki perekonomian di dalam negeri Dan Presiden juga berjanji bahwa masih akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap para menteri-menterinya ini Dan semoga saja Robert, harapan dan juga keyakinan masyarakat itu tetap terjaga dengan adanya menteri-menteri baru di Kabinet Kerja Kembali ke Anda Baik, terima kasih Rosaline Asmarantika atas informasi Anda langsung dari Istana Presiden Dan itu berakhir sudah teka-teki dari pertanyaan masyarakat Bahwa 5 pejabat menteri dan 1 sedikat menteri sudah dilantik yaitu di berbagai posisi Darmin Nasution menduduki posisi sebagai Menko Perekonomian Riza Ramli menduduki posisi sebagai Menko Kemaritiman Lalu Menko Pohulkam adalah dijabat oleh Luhut Panjaitan yang sebelumnya sebagai Kepala Kantor Kepresidenan Kemudian Tom Lembong atau Thomas Lembong menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan Dengan latar belakang pengusaha dan juga aktif bergerak di pasar keuangan Kemudian Bapak Sofian Jalil dirotasi dari Menko Perekonomian menjadi Kepala Bapak Nas atau Menteri Perencara Pembangunan Dan Andi Wijayanto diganti oleh Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet Gimana Mas Soto melihat dari rotasi yang ada? Sesuai dengan gosip tadi pagi Sesuai dengan gosip tadi pagi Ya artinya yang tadi saya ingatakan Kalau kita coba baca ada benang merah apa dari pemilihan kabinet ini Pertama di level Menko Perubahan cukup drastis dengan 3 Menko yang menjadi pilar dari kerja kabinet Kalau kita bicara perekonomian, kemaritiman, dan juga pol hukam Dan tiga-tiganya memang yang tadi saya sebutkan Orang-orang yang sudah memiliki cukup nama besar kewibawaan di sektor-sektor Yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya Artinya Pak Jokowi saya lihat ingin memiliki backup cukup besar di level makro Apa yang disebut dengan makro? Makro itu bukan hanya sekedar punya helikopter view Tapi juga dia bisa tampil sebagai seorang generalis Mampu melakukan fungsi koordinasi Karena kita tahu Pak Jokowi ini kadang-kadang Sebagai seorang generalis di level eksekutif Itu banyak mengurusi hal-hal yang mikro dan teknis juga Waktunya banyak terbuang Dan kita juga tahu bagaimana pengalaman Pak Jokowi tidak cukup banyak Sebagai seorang generalis ya Beliau menjadi wali kota, gubernur, dan langsung menjadi presiden Sebuah pilihan realistis ketika memiliki backup cukup kuat Di level kementerian koordinator Ini yang saya lihat benang merah pertamanya Yang kedua, ada beberapa menteri yang mungkin bisa dispekulasikan Dari sisi komunikasi politik kurang baik Katakanlah Pak Tejo disini Lalu ada beberapa kebijakan cukup kontroversial dari Pak Rahmat Gobel Dalam situasi membangun kepercayaan publik Apalagi ada konteks perlambatan ekonomi global Memang diperlukan juga variable komunikasi publik yang baik Sehingga kemudian trust tadi itu terbangun Nah itu mungkin jadi salah satu faktor yang juga dipertimbangkan Di sisi lain mengganti Bapak Nas dengan menteri yang lebih senior juga Ini kan menunjukkan bahwa perbaikan diinginkan oleh Pak Jokowi bukan hanya dalam level eksekusi Walaupun Pak Jokowi adalah seorang eksekutor Tapi di level perencanaan juga ada sesuatu yang harus diperbaiki Karena kita tahu ada pergunjingan pada tahun pertama merintah Pak Jokowi Bagaimana revisi dilakukan berkali-kali Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan beberapa asumsi makro Yang dirasakan sangat tidak realistis untuk tercapai Dan itulah mungkin mengapa kemudian di level hulu Dalam konteks perencanaan juga dilakukan bergantian Overall menurut saya ini sebuah harapan Walaupun tentu saja berkejaran dengan waktu ya Kita tahu situasinya bersamaan ketika ada harapan pergantian kabinet YHSG Anjlok Apakah momentumnya sangat tepat untuk mengganti menteri secara politik? Sangat tepat Pertama ketika isinya sudah terlalu berlarut-larut Selama 4 bulan terakhir Yang dibutuhkan adalah kepastian Buat publik, buat pelaku usaha Yang dibutuhkan itu adalah kepastian pertama-tama Jangan sampai kemudian terombang-ambing oleh isu menerisafel Itu poin pertama Poin kedua yang memang kita tahu perlambatan ekonomi tadi Artinya dibutuhkan sebuah adaptasi baru Bukan bisnis as usual Dan bukan hanya policy yang harus beradaptasi Tapi juga tim yang harus beradaptasi Ketika tujuannya ingin mengaksalasi Apalagi kita tahu Pak Jokowi sangat ambisius Ketika berbicara mengenai target pencapaian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!